Gubernur Aceh Nova Iryansyah menyerahkan sebanyak 1.315 vaksin Sinovac kepada pemerintah daerah Simpelu pagi tadi. Menurut Gubernur, jika sebelumnya vaksinasi akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari, namun pelaksanaannya akan dipercepat pada tanggal 10 Februari mendatang. Sebajak 1.315 vaksin Sinovac diserahkan secara langsung oleh Gubernur Aceh Nova Iryansyah kepada pemerintah daerah Simpelu melalui Kepala Didas Kesehatan Simpelu, Asludin, di Pelabuhan Sinabang pada pagi tadi. Penyerahan ini disaksikan secara langsung oleh unsur Forkopimda di Simpelu. Gubernur menjelaskan bahwa vaksin ini akan diprioritaskan terlebih dahulu kepada petugas medis dan pejabat publik di Simpelu untuk dua kali vaksinasi. Sementara untuk warga masyarakat, Simpelu dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Gubernur juga mengatakan terkait sanksi vaksinasi harusnya pejabat daerah wajib mengikuti aturan yang ada. Sementara untuk masyarakat, jika ingin menggunakan haknya tidak ingin divaksin sah-sah saja. Namun demikian, Gubernur menghimbau dengan segala kerendahan hati agar masyarakat Aceh berkenan divaksin karena vaksin ini aman dan telah terbukti di Turki dan Brazil. Terlebih menurut Gubernur, terkait vaksin Sinovac secara medis telah dinyatakan aman oleh Bepom. Sementara secara religius telah dinyatakan oleh MUI dan MPU kontennya halal. Ya jumlahnya tadi 1,315 dosis dan itu karena dua kali berarti untuk setengah jumlah itu orangnya. Yang kita utamakan nanti dimulai oleh Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Forgobimda semua, tokoh masyarakat termasuk MPU, KAJ dan lain-lain dan sesudah itu tenaga kesehatan. Sementara itu, satu bulan setelah dilakukan vaksinasi, menurut Gubernur akan mengukur kemampuan tubuh untuk membentuk antibodi. Gubernur juga berharap efekasi rakyat Aceh tinggi seperti di negara Turki yang mencapai 95%. Dari Simelu, Kadri Amin, TVRI melaporkan.